Pertumbuhan ekonomi Provinsi Klonbangka Belitung Yang lain, sektor pariwisata digadang-gadang menjadi sektor andalan untuk mensejahterakan masyarakat selain timah Oleh karena itu, saudara pemerintah merencanakan untuk meningkatkan daya saing pariwisata dan pertambangan yang ada di Bangka Belitung Terlebih lagi, hal ini didukung oleh pasokan listrik yang sangat besar hingga ke pulau-pulau terpencil Yaitu dengan menyediakan pasokan sebesar 188,14 MW di Pulau Bangka Dari permintaannya saat ini masih 145,81 MW dan Pulau Belitung PLN juga menyiapkan pasokan listrik sebesar 78,7 MW dengan permintaan saat ini sebesar 41,93 MW Kepala Dinas Sumberdaya Manusia Provinsi Bangka Belitung Suranto Wibowo mengatakan Sektor pertambangan dan pariwisata bisa dikombinasikan untuk menunjang perekonomian Namun organisasi perangkat daerah harus siap membackup hal ini Sehingga tahu apa saja yang akan dilakukan untuk mengkombinasikan sektor pertambangan dan pariwisata ini Pertambangan dan pariwisata itu kan tidak mungkin ketemu Tapi kenyataannya ada beberapa hal yang memang sebagian malah PT Timah sudah mau melaksanakan itu Contohnya mereka mau membuat kegiatan wisata bagaimana proses penambangan Timah Nah seperti itu, kalau support dari pemerintah nanti mungkin ini sektornya kan berbeda-beda PUTR dan sebagainya kan ada di perindustrian dan perdagangan dan seperti itu Kemudian di bidang bahan bakunya mungkin ada di kami untuk membackup hal bahan baku dan sebagainya Jadi tidak bisa sendirian Ya bentuk-bentuk harusnya memang dari stakeholder yang ada UPD-UPD yang ada untuk dapat membackup apa yang diingini oleh arah dari kegiatan Untuk meningkatkan keperusahaan di bangka belitung Dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir Saudara PLN berhasil meningkatkan rasio elektrifikasi di bangka belitung Dari mulainya 72,52 persen di tahun 2012 Kini sudah mencapai 100 persen sejak tahun 2016 Sehingga rasio desa berlistrik di bangka belitung Kini juga sudah mencapai 100 persen Dari bangka pinang jas kianda mewartakan